Puskesmas Tebas bersama pemerintah Desa Sempalai Tebas melaksanakan program vaksinasi dari Badan Intelijen Negara atau BIN Kalimantan Barat selasa 5 Juli 2022 di Balai Desa Sempalai, Kecematan Tebas, Kabupaten Sambas. Sebanyak 300 dosis disediakan pada vaksinasi tersebut diantaranya jenis vaksin CoronaVac, AstraZeneca, dan Pfizer. Kepala Desa Sempalai, Bastian, menjelaskan kegiatan vaksinasi yang dilakukan di Desa Sempalai dan disambut antusias oleh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bastian turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses kegiatan vaksinasi dan terus mendukung pelaksanaan vaksin dalam upaya mensukseskan percepatan vaksinasi. Bahwa pada hari ini, tepatnya pada tanggal 5 Juli 2022, di Desa Sempalai, Kecematan Tebas, melaksanakan program pemerintah dalam rangka percepatan vaksin COVID-19. Jadi pada hari ini kami sangat bersyukur sekali antusias masyarakat dan juga para relawan COVID-19 yang mana semaksimal mungkin menjalankan kegiatan-kegiatan ini. Dan juga ucapan terima kasih yang setingginya kepada pihak pemerintah, baik dari tingkat pusat, provinsi, ataupun di kabupaten, serta tenaga medis khususnya dari pusat mesetebas, serta rekan-rekan dari TNI Polri, yang mana telah banyak mendukung dalam kegiatan-kegiatan proses vaksinasi ini. Dan kami dari Desa Sempalai juga bagaimana berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan posrentasi vaksin yang ada di Desa Sempalai ini. Dan kami, terutama dari pemerintah desa, 100% mendukung program yang dilaksanakan demi memperlancar itu dan demi untuk kesehatan dan ketahanan tubuh warga kami. Dan juga kami melaksanakan kegiatan ini, bahkan memberikan dopris serta paket sebako kepada warga kami, terutama warga yang pada hari ini melaksanakan vaksin. Jadi mudah-mudahan pelaksanaan ini berjalan lancar dan baik. Dan kami juga sangat terima kasih kepada seluruh warga yang ikut berpartisipasi dalam rangka mengakseskan kegiatan percepatan vaksin COVID-19. Kepala Puskesmas Tebas Hardin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada perangkat desa serta pihak yang terlibat yang mendukung suksesnya kegiatan vaksinasi. Kami sangat berterima kasih kepada Kepala Desa Sempalai dan jajarannya, kemudian kepada bapak-bapak dari TNI Polri, kemudian serta gugus COVID-19, Desa Sempalai, Sepadang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, berlangsungnya kegiatan ini telah dipasilitasi oleh pak kades dan perangkatnya. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut agar kekebalan masyarakat desa Sempalai seperti yang disampaikan oleh bapak kades, pak bastian, dapat kita tingkatkan. Mudah-mudahan juga pada harapan ini, pada kegiatan ini harapan kami adalah capaian vaksin bisa tercapai pada hari ini untuk 1.200. Kemudian mungkin kita berharap bisa lebih dari 200 kegiatan pada hari ini. Kemudian yang paling kami apresiasi bagaimana desa mengalokasikan sembako dan dog price pada kegiatan ini, mudah-mudahan bisa menjadi contoh sebagai peransang atau giat untuk meningkatkan peran serta masyarakat di Kecamatan Tebas. Sekali lagi kami puskesmas Tebas dan dalam hal ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penyelenggara badan intelijen negara bisa melaksanakan kegiatan di Sempalai, Kecamatan Tebas. Selain itu, Mbak Binsa Sempalai Andri juga turut memberikan ucapan terima kasih kepada badan intelijen negara serta berharap masyarakat bisa mendapat heart immunity sehingga dapat memutus mata-ratai penyebaran COVID-19. Mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih kepada badan intelijen negara yang telah menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 di desa Sempalai ini. Tentunya kami banyak-banyak berterima kasih kepada puskesmas Tebas dan pemerintah desa Sempalai yang telah bersedia. Tentunya harapan kami sebagai Mbak Binsa dan seluruh elemen masyarakat yang ada di desa Sempalai ini dapat mencapai heart immunity atau kekebalan kelompok dan dengan harapan dapat memutus rantai pandemi COVID-19 yang ada di negara kita saat ini. Salah satu warga Irma mengucapkan terima kasih kepada kepala desa ke belakang kampung mulai desa dan perangkat desa semuanya saya ucapkan terima kasih atas wantuan itu. Terima kasih semuanya. Selain vaksinasi, warga juga mendapatkan door price berupa beras serta barang sembako lainnya. CSMTV madahkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati